Hai sebelum like komen subscribe tonton dulu videonya menima tiga menit terima kasih Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Suman channel saya kali ini mau berbagi tips tentang perawatan bosan kelapa dan penjelasan perbedaan umurnya ya perbedaan umur yang sama tapi hasilnya beda sini saya akan menjelaskan ini sama umurnya sama tapi hasilnya berbeda Hai hasilnya berbeda kalau ini agak tinggi kalau ini Ceper atau kerdia karena apa karena berbeda perawatannya kalau ini saya dengan rutin setiap empat hari sekali saya saya kalau ini seminggu seminggu satu kali saya jadi baik hasilnya sangat beda jauh ya kalau ini umur bersama sekitar tiga bulan sangat berbeda jauh dan saya akan berbagi tips tentang cara perawatan para bonsai kelapa yaitu tentang penyayatan pada kelopak yang paling utama kita harus mendapatkan hasil yang bagus supaya bonsai kelapa kita harus membuang keberadaan kita harus membuang keberadaan kita harus hati hati kita harus membuang keberadaan 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semoga bermanfaat salam bonsai kelapa pemula salam satu hobi jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat bisa juga di share ke kawan-kawan atau ke teman-teman semua sekian video dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh